Intro Terima kasih sudah mau sharing datang ke sini ya Ibu-Ibu Nah, kita pengen sedikit berbagi nih ya Mungkin tentang kanker payudara ini Ibu-Ibu, apa sih kanker payudara itu kira-kira Yang dengan bahasa paling sederhana Yang kita pengen sharing ke rekan-rekan Kita terutama teman-teman kita yang masih muda ya Mungkin yang self-awarenessnya masih rendah gitu ya Silahkan mungkin Ibu Muti, Ibu Luisa bisa menjelaskan Jadi kalau tanya kanker payudara itu apa? Kanker payudara itu kalau bicara kanker pasti identiknya dengan adanya tumor Tumor yang ada di payudara kita Nah, tumor ini memang ada yang jinak, ada yang ganas Kalau yang ganas ini pasti, yang namanya kanker itu pasti ganas gitu Nah, tumor ini, kenapa ada tumor? Karena dia terbentuk dari adanya ketidaknormalan sel-sel di tubuh kita Yang kemudian terjadinya ada di area di bagian mayudara Sebenarnya ringkasnya gitu ya, Liz, ya? Di mana sebenarnya bisa terhadap bagian tubuh yang lain Bagian tubuh yang lain Kalau terjadi di paru-paru, ketidaknormalan sel-sel di paru-paru jadinya kanker paru Nah, penyebabnya apa tadi? Mbak Riri sementara Nah, penyebabnya ini belum diketahui sampai sekarang Jadi, bukannya memang kami yang belum menemukan referensinya Tapi memang dunia medis sampai saat ini belum bisa mendeklare apa penyebab dari kanker payudara Penyebab itu nggak ada Tapi biasanya yang kita bagikan informasinya adalah risiko-risiko tinggi untuk terdiagnosis kanker payudara Lebih ke-meminimalisir ya, risiko itu seperti apa dengan berbagai macam hal lah pasti ya Rangkaian, aktivitas apapun yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasikan si risiko itu gitu ya Dengan kita tahu risikonya kan kita jadi bisa lebih aware Pengen tahu juga nih, tentunya kan nggak pernah ada yang mau ya dapat berita Yang mengagetkan ini gitu ya Yang bisa memporak-porandakan kehidupan seseorang dan keluarganya gitu Nah, kira-kira kalau dari ibu-ibu ini Apa sih yang kira-kira harus kita lakukan saat kita didiagnosis itu? Apa yang harus kita persiapkan untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita? Baik, saya berbicara berdasarkan pengalaman saya ya Pak Aya Jadi, menurut saya saat kita terdiagnosis kanker payudara pertama tentu saja adalah kesiapan diri kita sendiri ya Tapi, kita nggak bisa siap kalau keluarga kita, support group kita juga nggak siap Nah, iya jadi mungkin yang pertama adalah apa ya, memberikan semangat kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga gitu Dan itu biasanya apa ya, dua arah ya Jadi kalau keluarganya support, si pasiennya jadi semangat Begitu juga kalau si pasiennya sendiri merasakan semangat, bisa menerima dengan baik Kita menjalani pengobatan dengan suka cita, keluarganya juga tentu akan lebih mendukung seperti itu Nah, jadi mungkin juga kalau misalnya pun tidak ada support keluarga yang cukup gitu mungkin ya Silahkan cari support-support group di luaran seperti komunitas-komunitas kanker itu banyak sekali ya Apalagi dengan sekarang teknologi bisa dengan cukup mudah kita bisa menghubungi komunitas-komunitas tersebut ya Jadi mungkin kalau untuk diagnosis, menurut saya ya adalah tentu saja kesiapan mental kita ya Dan bekali diri kita dengan ilmu-ilmunya Jadi kalau kita tahu nih, apa yang akan kita hadapi Oh, kita harus menghadapi kemo sekian kali, apa sih gunanya kemo? Jadi kita harus ikut aktif untuk mencari ilmunya agar kita jadi tenang Ketika dokter sampaikan, nanti habis ini ibu harus radiasi Kita jadi tahu, oh radiasi itu gunanya ini Jadi kita ketika datang ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan tersebut, kita sudah tahu nih Dan biasanya itu akan lebih mudah untuk menjalannya kalau tubuh kita itu juga menerima Benar nggak? Benar banget Saya tuh nambahin ya, jadi pengalaman sendiri itu, jadi Lisa tadi sampaikan benar banget Jadi sebenarnya persiapan yang diperlukan adalah persiapan mental dan juga persiapan fisik kita Kita juga harus fit nih menghadapi treatment karbiodara yang panjang dan luar biasa Tapi yang tidak kalah penting adalah persiapan tentang informasi Itu saya ngalamin banget waktu baru di diagnosa itu Kita kan belum, saya itu belum tahu baik Saya tahu kakak, tapi saya nggak tahu apa yang terjadi kalau sesuatu terdiagnosis ke kakak payudara Oh, ternyata payudaranya harus diangkat Kita sebagai perempuan membayangkan payudara nggak ada Nah, itu tuh benar-benar pasti shocking Tapi pada saat itu saya dapat informasi yang cukup lengkap Dokter tuh menjelaskan, dijelasin nanti kondisi payudara kamu sekarang saat ini Kalau nanti sudah diambil kondisinya seperti ini Dikasih fotonya, itu kan informasi buat kita Jadi, oh kita nggak membayangkan dengan bayangan kita sendiri Tapi ini udah ada, bentuknya akan seperti ini Dan juga nanti kamu akan bisa dioperasi estetis payudara palsu Atau kalau nggak mau pakai berat khusus Oh, berat khusus seperti apa? Nah, nanti kayak akan ada protesisnya Yang untuk menyerupai payudara kamu yang tidak diangkat Jadi, kondisi penampakannya juga tetap menjadi normal Itu nggak terpikir sama saya Sampai begitu dapat informasi itu tenang Kayaknya satu masalah cek, solve gitu Ya, buat kita sebagai perempuan kan ngebayangin biar bagaimanapun ya Tetap itu jadi hal yang penting Jadi, hal yang tadi saya sebutkan itu penting banget Dan informasi itu belum tentu juga Mungkin dokter punya kesempatan untuk menyampaikan Jadi, penting yang tadi saya sampaikan Kita untuk juga misalnya ada support groupnya Ada teman Dan dalam hal ini yang telah ini kan memfasilitasi itu ya Kita tuh punya banyak teman yang akhirnya udah punya pengalaman-pengalaman Yang juga panjang, udah ngalamin duluan Kita yang baru-baru bisa tanya, bisa Dan yang penting juga bisa saling menikmati Setuju sekali ya Bu Kalau kita memang mesti mempersiapkan diri Bukan untuk sakitnya gitu ya Bukan untuk kitanya, bisa jadi untuk warga kita Cuman, seringkali yang terjadi itu Kita ada di masa pause Di masa yang gak ada energi sama sekali Untuk mencari informasi Gak punya energi untuk Jangankan mencari informasi Untuk memastikan bahwa kita mampu saja Kita gak punya energi untuk itu ya Bu Apalagi mungkin pada awal-awal diagnosa Nah, kemudian terutama bagaimana saat kita harus menyampaikan itu kepada orang terkasih ya Kepada suami, bapak, ibu, anak-anak Itu sangat berat sekali Nah, apakah mungkin teman-teman di Love Pink juga mungkin salah satunya Apakah itu juga menjadi salah satu sarana gitu ya Untuk bisa membantu teman-teman survivor ini untuk menghadapi situasi itu Karena sometimes kalau yang saya, ya saya dengar cerita dari beberapa orang Hal itu yang sangat mungkin membuat mereka tidak nyaman dan dihindari Karena mereka takut reaksi keluarganya Apakah reaksinya itu akan Kalau mendukung sih mungkin pasti mendukung ya, bapak, ibu ya Cuma mungkin lebih ke Mereka sulit menghadapi perasaannya sendiri Faktanya mereka takut untuk ditinggalkan Mereka takut untuk dikucilkan Apakah mungkin Love Pink bisa membantu hal-hal seperti itu Selain mendampingi pada saat penyuluhan dan lain sebagainya Karena kadang tuh ngomong sama anak-anak itu sulit sekali ya Kalau ngomong sama orang dewasa mungkin masih bisa memahami ya Bu, oh resikonya begini Nantinya keadaan mama tuh begini gitu ya Dan itu kejadian banget oleh teman saya sendiri Jadi sampai selesai operasi Itu anak kedua Anaknya gak tahu bahwa mamanya terkena Tanah lain Jadi setiap dia timu ada ajaran Oh asap lampu lagi lain Seperti itu Karena sulit sekali bagi dia untuk memberi kabar itu ke anaknya Takut anaknya jadi kepikiran Karena anaknya sekolah dan pertimbangan lain Jadi memang kalau dari Love Pink sendiri betul Kita ada namanya program visitasi Jadi saat ada seorang wanita yang terdek Masa kantor kayu darah Kemudian kita dapat info Kita akan lakukan visitasi kepada pasien tersebut Dan biasanya kita bekali buku ya mbak ya Nah kita Love Pink ada buku ya Yang berisikan tentang pengalaman-pengalaman para survivor Nah dengan berbagai macam latar belakang, usia gitu Jadi biasanya kita bekali itu Jadi dia bisa Sudah di kasus ya Iya jadi dia bisa Wah ternyata itu begini ya Wah ini ada yang anaknya masih kecil Yang ini ada yang anaknya sudah menikah Jadi dia setidaknya dia merasa Tidak sendiri Iya benar Rasa tidak sendiri itu memang harus ada ya bu ya Soalnya untuk menimbulkan rasa kepercayaan dirinya itu Baru saya bisa menghadapi ini Iya benar Ketika mungkin dia cerita ke keluarganya gitu Aduh barang saya sakit semua gitu Dia mungkin akan merasa Kemudian keluarganya akan bilang yang sabar ya Nah tapi mungkin dia nggak puas Tapi ketika kita yang bilang bahwa Kamu yang sabar Nanti oke memang sakit Tapi tiga hari kemudian kamu akan baikan gitu Kamu akan merasa lebih baik Nah itu biasanya lebih Karena kita berbicara berdasarkan pengalaman Belum from the pro ya Nah ini biasanya langsung masuk tuh Iya benar Nah terus juga buat keluarga juga nggak gampang Betul Buat support system ini tuh nggak gampang menghadapi Kita yang si pasien ini Kadang-kadang kita dalam kondisi yang nggak enak Kan kita males ngomong Betul, labil kadang-kadang Labil Terus sangrol bacok Sangrol bacok Jadi mereka juga nggak tau Lebih sensitif gitu ya Lebih sensitif Jadi kita juga nggak tau sebalik keluarga Kamu lagi rasain apa sih Kita juga udah males ngomong gitu kan Betul sekali Nah jadi memang penting juga Untuk sebenarnya kita memberikan dukungan Kepada support systemnya mereka Itu nggak saya maksud tadi Iya Loving juga sudah ada Tapi sekarang punya yang namanya Loving Caregiver Jadi itu untuk Mengedukasi Udah kayak di luar ya Keren banget nih Iya Jadi bukan kita menjadi caregiver ya Tapi ini menjadi satu komunitas Untuk para support system Suaminya Kakaknya Adeknya Anaknya Kumpul disitu Diedukasi Gitu Ada dokternya yang Ikut Membinai Grup tersebut Gitu Jadi dapat ilmunya nih Jadi mungkin nanti ketika mamahnya Lebih kemo Dia tau nih Mamahnya nih bakal begini Efeknya Efeknya sepedia amat Jadi Mending jauh-jauh dulu Atau gimana Kan kalau Ya tidak Dapat ilmunya Misalnya si anaknya Ini kok Mama marah-marah mulu sih Gitu kan Itu kan aku mau bantu Itu ternyata kondisi yang normal Yang dihadapi Misalnya gitu kan Iya Karena ada obat hormonal Yang bikin hormon naik turun Mood naik turun Ya kan Jadi Kondisi psikologisnya kan sangat berubah ya Iya betul Yang membuat keluarga itu Mungkin jadi Serba salah nih saya mau ngapain Saya pengen bantu Tapi gak ngerti mau bantu Seperti apa Yang dibantu gak mau dibantu Misalnya karena Takut merasa merepotkan Dan lain sebagainya gitu ya Iya betul sekali Itu menurut saya memang Salah satu langkah yang memang Sangat penting ya Untuk support system ini Tetap juga bertahan pada Bertahan dan Bisa menghadapi Jangan menyerah menghadapi Jangan menyerah Iya Gak cuma pasien yang Jangan menyerah Tapi support systemnya Jangan menyerah Itu yang paling penting Itu rangkaian yang gak bisa diputus Dan pengen tahu Bisa sembuh gak sih sebenarnya? Nah kalau ditanya bisa sembuh atau enggak Sebenarnya buat kita Survivor ini gak ada kata-kata Sembuh 100% Tapi kondisi kankernya Terkontrol Gitu Jadi lebih tepatnya Biasanya bahasanya seperti itu Nah untuk bisa mengetahui Bahwa kondisinya terkontrol atau tidak Konsekuensinya Kita juga harus Terus melakukan pemeriksaan rutin Secara berkala Seumur hidup kita Supaya untuk memastikan benar-benar nih kondisi Kankernya memang Tetap terkontrol Mungkin itu juga ya Kenapa disebutnya adalah Survivor Survive Iya Betul sekali Bener Survive untuk Sampai kapanpun ya Iya Betul sekali Pemeriksaan seperti apa sih ibu Yang dimaksud Sampai kita merasa Bukan merasa cukup ya Sampai Memang itu harus dipiksa Secara berkala Nah pemeriksaannya seperti apa sih ibu Apakah itu Dilakukan bagi yang Belum terdiagnosa Atau kita masih ceking gitu ya Atau Yang sudah terdiagnosa Atau yang sudah diatasi Misalnya dioperasi gitu Pemeriksaannya seperti apa sih ibu Pengen tahu aja gitu Iya Baik Mungkin bagi yang belum Terdiagnosa Kita kadang-kadang nih Siapa yang bisa jawab Jadi mungkin bagi yang belum Terdiagnosa gitu Bisa melakukan Sadari Dan Sadanyis Sadari itu adalah Pemeriksaan deteksi dini Yang paling gampang dilakukan Karena kita bisa melakukannya Sendiri di rumah Setiap bulannya Nah kenapa sih Perlukan sadari Dilakukan setiap bulan Agar ketika ada perubahan Pada payudara kita Kita bisa ngeh Loh bulan lalu ini Belum ada loh Kok belum ini ada ya Oke bulan depan saya cek lagi Begitu Nah ada yang tadi Selain sadari Ada lagi namanya Sadanyis Yaitu Periksa secara klinis ya